Kamu kok berkumur sih? Ini kan bulan puasa. Loh, emangnya nggak boleh berkumur saat bulan puasa? Ustadz. Ya? Hukum berkumur saat bulan puasa itu bagaimana ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa dimanapun berada, ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Yaitu hukum berkumur pada waktu siangnya di bulan Ramadan ketika kita berunduh. Baik itu ketika kita sholat duhur ataupun sholat asar. Ataupun kalau ketika kita mengerjakan sholat duha. Ya, di sini ada aturannya memang. Jadi berkumur dalam unduh itu adalah termasuk sunnahnya unduh. Jadi kalau kita sedang berpuasa, alangkah baiknya, boleh kita hukumnya itu berkumur sebelum datangnya waktu duhur. Kalau setelah duhur, itu hukumnya menjadi makroh. Jadi kalau kita menjalankan sholat duha, terus kita berunduh, terus kita berkumur, itu hukumnya boleh. Asalkan dengan catatan kita itu, air yang ada di mulut kita itu semuanya keluar. Tidak ada yang tersisa di dalam mulut dan akhirnya nanti bercampur dengan air liur dan masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Makanya alangkah baiknya, saran saya itu kalau kita berunduh, toh berkumur dalam unduh itu adalah termasuk sunnahnya unduh, boleh tidak dikerjakan. Nah, yang penting yang enam rukun unduh itu harus dikerjakan secara baik. Dan ketika kita nanti unduh di sholat duhur, alangkah baiknya jangan memakai berkumur. Atau jangan pakai yang pertama, jangan berkumur. Langsung setelah niat kita langsung membasuh wajah saja. Karena itu hukumnya makroh. Makroh itu kalau kita tinggalkan itu kita dapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan juga tidak apa-apa sih aslinya. Tapi alangkah baiknya karena sudah siang, itu kan tenggorokan juga sudah kering, mulut juga kering. Nanti siapa tahu ada air yang masuk ke dalam tenggorokan kita, akhirnya kita batal puasanya. Dan nanti kalau puasanya batal itu juga kita percuma dalam berpuasa dan kita harus menggantinya pada bulan-bulan yang akan datang. Untuk itu, jawaban dari saya kurang lebihnya, Mohon maaf, bilai taufiq walidayah, sumarida walinayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.